Akhidah itu rata-rata adalah hal yang gaib. Kita tinggal mengimaninya. Tidak mungkin kita mengetahui persoalan yang gaib, kecuali kalau seandainya datang dari Allah, datang dari Rasulullah SAW. Ketika ada hal-hal yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Nabinya, itulah yang harus kita yakini, tanpa mencoba untuk menyimpang, melencengkan, atau merubah-rubah maknanya kepada makna yang lain, hanya dengan satu alasan, karena itu membuat Allah serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa. Karena dia sendiri yang sudah mengatakan, Laisa kamislihi, Laisa kamislihi syaih. Dia tak akan serupa dengan satu apapun. Walam yakullah hukufuan ahad. Kenapa tidak ayat ini yang kita bawa untuk memahami yang tadi? Kita terima sifat-sifat yang disampaikan Allah-Allah dalam Al-Quran-nya itu, lalu kita pegang Laisa kamislihi syaih. Permasalahan ini munculkan dalam istilah-istilah ta'wil gitu ya. Ini bukan pula berarti bahwa ta'wil itu sama sekali tidak ada. Tapi menta'wilkan sesuatu untuk hal-hal yang tidak ada sedikitpun wajuhun lugawinya, itu tidak bisa. Maka penta'wilan yang ada itu sebenarnya lebih kepada tafsir. Umpamanya ketika dikatakan, Allah tidak melihat. Masa Allah tidak melihat? Bukankah Allah tak terbatas penglihatannya? Berarti itu ada? Ada makna. Ketika dikatakan, Nasullaha fanasiyahu mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Masa Allah lupa? Ini ditakwilkan, tapi ta'wil yang memang sejalan dengan makna-makna secara bahasa yang ada. Karena diantara makna Nisiyan itu adalah At-Tark. Berarti Allah abaikan mereka, Allah lupakan mereka, tidak Allah pedulikan mereka. Ada tiga golongan nanti yang Allah tak melihat mereka di hari akhirat. Apa makna tidak melihat di sini? Masa Allah tidak melihat? Berarti ada hal yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau zahirnya. Tapi kan itu tidak bisa. Ta'wil seperti itu, itu bisa. Bisa diterima. Karena memaknai sesuatu, sesuai dengan al-awjuh al-lugawiyahnya masih ada. Orang Arab dia memahami seperti itu. Tapi ketika dita'wilkan wajah menjadi kerajaan, mana wajuh ul-lugawiyahnya di sini? Tidak ada sedikitpun. Ketika Allah bilang wajah dia, maka wajah, tapi pakai ayat, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, berarti wajah Allah, dia punya, jangan pernah mempertanyakan seperti apa, seperti apa wajah Allah. Karena Rasul paham ketika ayat itu diturunkan. Ketika sahabat mendengar, sahabat juga paham. Tidak ada satupun yang mencoba untuk mempertanyakan, dan itu bukti bahwa mereka sudah paham. Nah, ikhwati fillah, kenali Allah melalui Al-Quran, ini persoalan akidah, mari kita bangun dunia kita, kita bangun semua yang kita hadapi hari ini, ibadah kita, dunia kita, harus di atas akidah yang sahih. Nah, dengan cara itulah insyaAllah, kita akan bisa selamat. Terima kasih telah menonton!